Intro Halo Pemirsonas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unghas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Buta warna adalah kondisi yang mempengaruhi cara seseorang melihat warna. Meski sering dianggap sepele, kondisi ini dapat berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari penderitanya. Bagaimana proses penglihatan penderita buta warna dan berbagai cara untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi? Simak informasi selengkapnya. Buta warna, suatu kondisi yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Bagaimana penderita buta warna melihat dunia dan apa saja solusi yang tersedia bagi mereka? Buta warna adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan warna tertentu. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan pada sel-sel kerucut di retina mata yang bertugas mendeteksi warna. Dr. Yunita, seorang dokter spesialis mata, menuturkan bahwa buta warna disebabkan oleh kurangnya atau tidak berfungsinya sel kerucut tertentu di retina. Ada beberapa jenis buta warna, seperti buta warna merah-hijau, biru-kuning, dan buta warna total. Setiap jenis mempengaruhi persepsi warna dengan cara yang berbeda. Penderita buta warna mungkin melihat warna yang berbeda dari kenyataan. Misalnya mereka yang buta warna merah-hijau bisa melihat merah dan hijau sebagai warna yang sama atau bingung, dengan warna lain seperti coklat. Ini tentu berdampak pada kegiatan sehari-hari, seperti mengidentifikasi sinyal lalu lintas atau membeli pakaian. Buta warna sebenarnya istilahnya kurang tepat ya. Yang benar itu kelainan persepsi penglihatan warna. Jadi tidak semua orang yang kita anggap buta warna itu yang melihatnya dia cuma hitam putih. Namun ada gradasi-grasi warna yang mungkin tidak terdeteksi oleh individu tersebut. Jadi ada berbagai macam, ada yang lemah warna atau yang buta warna. Kalau lemah warna dibedakan merah, hijau, dan biru. Dan itu masing-masing berbeda. Nah bagaimana kita mengetahui perbedaannya? Ya diperiksa dengan alat-alat tertentu. Dan kalau pasien dengan buta warna, sebenarnya kalau mau mengatasi ya harus kita tahu dulu apa penyebabnya. Karena dua macam ya. Buta warna itu bisa atau kelainan penglihatan warna itu bisa akibat dari kelainan kromosom atau yang kita biasa bilang kelainan penglihatan warna yang kongenital atau di bawah lahir. Ini karena memang kromosomnya yang berbeda sehingga sel-selnya itu tidak dapat mengidentifikasi warna tertentu. Nah selain itu ada juga kelainan penglihatan warna yang disebabkan karena ada penyakit-penyakit tertentu terutama yang menyerang ke saraf mata maupun retina. Nah kalau yang ini biasanya didapatkan pada pasien-pasien yang memang menderita penyakit tersebut. Jadi mungkin sebelumnya dia normal tapi ada kelainan setelah ada penyakit tersebut. Kasus kehilangan dan kecurian motor, helm, dan barang-barang berharga lainnya sudah sering terjadi di Universitas Asanudin. Karena hal tersebut, Satuan Keamanan Kampus melakukan patroli rutin di kampus untuk memastikan lingkungan yang aman dari tindak pencurian dan kehilangan barang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Asanudin terus memperkuat keamanan di lingkungan kampus dengan meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang milik mahasiswa dan staff. Satuan Keamanan Kampus, Satpam, kini bekerja lebih intensif untuk mencegah tindak pencurian dan kehilangan barang, terutama kendaraan roda dua dan helm. Satpam Unhas melakukan patroli dan pengecekan kendaraan di beberapa titik di Universitas Asanudin yang tidak memiliki petugas parkir seperti parkiran di Gedung Sains Teknopark, Fakultas Peternakan, Belakang Lab Fakultas Kehutanan, Barugaan di Pangeram Petarani, Parkiran GPA atau Gedung Pertemuan Alumni, dan parkiran di Masjid Ikhtiar Kampus Unhas. Kasus yang sering terjadi adalah kecurian motor dan helm. Tak jarang juga barang berharga seperti handphone menjadi bahan curian. Dalam beberapa kasus, pemilik kendaraan lupa untuk mengambil handphonenya di kendaraan mereka. Satpam Unhas apabila dalam patroli dan pemantauannya menemukan barang berharga di kendaraan seperti kuciwotor dan handphone, maka barang tersebut akan segera diamankan. Satpam Unhas akan menuliskan nomor handphone yang dapat dihubungi dalam sebuah kertas, kemudian menyimpannya dalam dashboard. Mahasiswa dan staff dihimbau untuk selalu waspada dan menjaga barang pribadi mereka dengan baik. Mereka juga didorong untuk segera melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada petugas keamanan kampus. Zara Sabita Suceng, Andrei Ririn Karina, Unhas TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrei Ririn Karina, mewakili kru yang bertugas. Pame donor diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.